Yesus adalah anak Tuhan Dia adalah anak yang tidak diperanakan Apa maksudnya? Bagaimana mungkin dia anak tapi dia tidak dihasilkan dari hubungan biologis? Untuk mendapatkan jawabannya, saksikan video saya Teman-teman silahkan subscribe video saya Karena dengan cara teman-teman menekan tombol subscribe Ini memberikan semangat dan motivasi kepada saya Untuk terus membuat video dan berkarya bagi Tuhan Halo teman-teman kembali lagi bersama dengan saya Albit Kurniawan dalam Youtube channel saya Teman-teman video ini saya buat mungkin untuk menjelaskan Bagi teman-teman saya yang muslim yang terus bertanya-tanya Kalau Yesus itu disebut sebagai anak dan ada bapak Berarti maka Yesus ini adalah hasil hubungan biologis Antara bapak dengan seorang wanita Nah saya ingin katakan bukan demikian Kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak ala Atau pribadi ala anak Bukan berarti dia dihasilkan lewat hubungan biologis Itu adalah sebuah istilah kedekatan antara bapak dengan anak Nah sekali lagi teman-teman harus melihatnya ini adalah Jangan diartikan secara harafiah Tetapi ini adalah makna simbol Atau ini adalah sebuah istilah saja seperti lainnya Anak kunci, anak tangga Tidak perlu ada ibu tangga ataupun ibu kunci Kalau misalnya saya ambil analogi Kalau di dalam Quran dikatakan bahwa misalnya Muhammad itu adalah kekasih daripada ala Apakah berarti mereka pacaran? Mereka ketemunya kapan? Apakah makan bareng? Nah teman-teman saya yang muslim Kamu bisa memahami kalau Muhammad itu adalah kekasih ala Maka saya ingin mengatakan bahwa Yesus itu juga sebagai pribadi kedua dari ala tritunggal Dia adalah ala anak Dengan analogi yang sama Kita boleh bersama-sama memudahkan untuk memahami Akan ala anak ini atau Yesus adalah anak ala Semoga video ini boleh membantu teman-teman saya yang muslim Untuk melihat bahwa istilah anak ala ini bukanlah hasil dari hubungan biologi Semoga video ini memberkati Silahkan share dan bagikan kepada banyak orang Sampai disini video saya Tuhan memberkati Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya